Halo semuanya, apa kabar? Saya Scammonster, semoga datang kembali di channel saya. Nah, di video kali ini gue tuh ingin coba lagi guys, cargo lagi, tapi ini yang beda ya guys. Nah, yang ini misinya ya guys. Ini, nih. Sensitive cargo guys. Jadi ini gue juga belum pernah nih, sensitive cargo nih. Jadi katanya gini, dia cerita ada pengiriman barang, tapi salah. Masalahnya, barang ini itu, kalau diantar, gak boleh dalam kadang konten travel guys. Jadi konten travel tau kan ya, kayak kecepatan tinggi, kecepatan cahaya, seperti itu guys. Itu gak boleh. Karena itu mungkin bisa rusak atau meledak deh. Nih, dia bilang, jadi, nih. Jangan, jangan pakai konten travel, ketika kamu sudah ada barangnya di pesawat kita gitu. Tapi kita, harus punya ini ya, tangki bahan bakar yang banyak guys. Jadi kita kan gak boleh konten travel tuh. Jadi kita pakai, fuel kita, itu banyak guys. Jadi, gue isi dulu fuelnya. Oh. Maksud, ini. Gak tersedia ya, di nih, URL. Coba liat. Btw, barang bakar gue masih banyak kayaknya. Hydrogen nih. Hydrogen fuel. Masih banyak lah guys. Oke guys, tapi, jadi gue accept aja tadi misinya. Gue lupa accept tadi. Ini. Ini, ini harganya 20 ribu. Gue accept. Habis itu, kita accept juga yang mercenary call to arm. Siapa tahu nanti kalau ada penjahat, gue bisa sembah. Jadi bisa dapat bonus deh. Kan bonus tuh. Kalau kita bunuh penjahat kayaknya. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut ya. Jangan lupa support channel saya dengan like dan subscribe. Sekarang itu akan membuat gue semangat membuat konten gameplay seperti ini. Kalau kalian mau main Star Citizen, kalau pertama kali guys, kalian bisa sayang pakai referacord ini guys. Jadi itu kalian bisa mendapat tambahan 5 ribu credits guys. Dan itu lumayan guys. Follow Instagram gue di skamato788 karena disitu gue akan ngepost thumbnail, cinematic, dan screenshot guys. Oke guys, kita akan lanjut videonya. Ini by the way, gue gak bisa konten travel ke situ. Kenapa ya? Nah. Ini gue pakai MSR guys. Quantum travel complete. Landingnya maksa banget. Gue males landing di landing pad guys. Tunggu. Mudah-mudahan masalah gue gak terbang guys. Oke, barangnya mana mas? Oh, yang ini mas. Apaan nih? Kayak bom. shielding inactive. Do not quantum travel guys. Baca tuh. Do not, do not quantum travel. Oke deh. Lihat nih. Barang apa itu guys? Kayak bom ya? Waduh guys. Ini pesawat gue nih. Enggak ini lagi. Enggak bener. Posisinya. Oh. Gue punya ide. Kita place. Place. Di situ place-nya. Terus gue naik. Ini hearstennya gak ada gravitasinya. Gravitasi yang itu sih. Yang gue bilang guys. Yang gravitasi yang bisa terbang tinggi. Gravitasi rendah maksud gue. Tadi gue kena damage loh. Oke. Oke. Angger segede ini. Cuma untuk itu guys. Hmm. Launch complete. Kita mesti kemana ya? Oh. Kita masih kebangkasa dulu deh. Drop off-nya itu sih. Di bawah planet kita soalnya. Oh ya. Gue hampir mau quantum travel guys. Hampir gue. Pencet tombol B ya. Gue gak mau balik quantum travel guys. Jadi kita mesti perhatiin. Ketinggian kita nih. Ini masih berapa? 3000 meter ya. Wah. Ini terbangnya bakal lama nih guys. Patesan tadi dia bilang. Mesti banyak. Bahan bakar kita guys. Kalau gitu. Kapasitor ya. Ini mana nih kapasitor. Kapasitor. Power. Gue ke bagian traster. Oke. Kita udah di luang kasa nih guys. Oh di atmosfer ya. Jauh banget men. Gue gak nyangka guys. Sejauh itu. Tuh. Drop off package-nya itu dimana sih? Planet kita atau... Oh guys. Rupanya ini planetnya sama guys. Cuman beda tempat doang. Gue kira mesti pindah planet. Berarti terbangnya mesti jauh ini. Lihat guys. Oh ini sedang terbang tinggi banget. Oh. Belum masukin kaki gue. Dan ini. Gue sebenernya tadi udah sampai luang kasa. Habis itu gue malah masuk ke atmosfer lagi guys. Tod gue sedang nabrak atmosfer ini. Lihat tuh. Gue udah bisa lihat tuh. Lihat. Angkanya berkurangan guys. Gue masih bisa jalan-jalan santai sih. Gila. Ini jauh banget ya. Coba. Kita coba. Ke bagian turun pesawat deh. Keren guys. Lihat. Mantap deh. Ayo. Kita ke belakang. Nah. Ini dia guys. Power on. Pesawat gue makin jatuh guys. Waduh. Bahaya bahaya bahaya. Gue gak mau masuk ke atmosfer lagi. Lebih rendah. Jangan jangan. Tuh kan. Menukik dia. Capek-capek ke atas. Masa mau turun lagi ke bawah. Wah ini bakal lama guys. Kalo gue rekam terus. Ternyata di sisi planet lainnya dia. Oke guys. Jadi ini. Mas. Ini sudah berkurang jauh ya. Jaraknya. Lihat. Terus sekarang udah mau di bawah seribu guys. Ayo. Oke. Di bawah seribu kilometer guys. Wow. Tadi gue gak rekam guys. Pada saat gue lagi disitu. Karena. Memang terbang-terbang begini aja guys. Gak ada apa-apanya. Tuh lah. Ini rasanya udah kayak gue. Jadi pilot komersial guys. Cuma bedanya. Gue tuh. Gue tuh terbang lebih tinggi aja sih. Di atas atmosfer gitu. Mungkin di atmosfer ya ini ya. Eh. Biar ratus kilo lagi. Lama boy. Terbang begini terus deh. Terus kali. Tuh kalian lihat deh. Gue pake booster terus jadinya. Biar ratus kilo. Terus ini hard. Bisa kita geser-geser rupanya tuh. Kalian lihat-lihat guys. Ini kan maksimum gang. Kecepatan gue. Karena kan. Kalau menurut gue itu bisa maksimum guys. Itu karena. Kapasitor gue ini untuk thruster guys. Coba kalau kapasitor gue kesini. Turun gak tuh? Oh enggak ya. Oh. Coba nih. Kalau gue sedang pake boosternya. Mungkin dia lama untuk isinya. Coba kita tes. Iya tuh guys. Lihat ya. Tuh. Isi boosternya lama tuh guys. 29. Kalau bisa tersenanya 30. 30 lama kan. Terus kalau kapasitor yang gue full. Apa. Gue fullin ke 100. Misalkan nih. Atau gak usah full deh. Langsung deketin ke thruster guys. Lihat tuh. Dia cepat naik kan. 30. 40. 41. 42. 43. 44. Sampai. Sampai full lah ya. Tapi sekarang. Kapasitornya gue pengen 100%. Ke ini aja. 100% ke sini guys. Pake keyboard sih. Gue sih udah setting keyboard. Jadi 100 tuh. Jadi cepat. Kita bisa boosting terus. Jadi untung gue pake pesawat Mercury Star Runner loh. Ini dia kan pesawat besar guys. Sekali cepet. Cepet banget gitu. Kalau pesawat besar kan biasanya begitu kan. Dan dia bahan bakarnya banyak. Jadi gue ini gak usah bingung gitu. Gak usah panik. Kalau ada bahan bakar. Mau tinggal dikit atau enggak gitu kan. Jadi gue begini terus guys. Sampai boostingnya nanti udah agak banyak. Terus gue boosting lagi habisin. Terus nanti sampe dia. Sampe dia ini. Sudah sampe atas lagi. Sudah full. Nanti gue habisin lagi. Gitu. Cuma begitu doang misinya. 700. Kilo lagi. Masih lumayan jauh sih. Oke guys. Bentar lagi kita sampe ya. Nih guys. Gue pake boosting. Ini gue rasa ini gak bakal bikin saw gue rusak sih guys. Sampai merah. Wah. Gue cuma gak tau doang tadi. Soalnya dulu tuh ada usulnya overheating. Nah ini tuh gak ada guys. Dulu tuh kayak ada. Peringatan loh overheating. Overheating. Ketika gue sedang ini. Boosting gitu. Di update sebelumnya ya. Terus gue pernah kayaknya gue maksakan. Sampai overheating berkali-kali. Terus akhirnya ini. Dia ada tulisan torque imbalance gitu. Gak ada kerusakan gitu lah. Jadi pesawat gue tuh. Cenderung belok ke. Kanan atau ke kiri gitu loh. Walaupun gue tepang lurus. Nah itu kalo kerusakan ya guys. Yang pernah gue alami seperti itu. Cuma gue lupa sih. Itu di videonya mana ya. Yang sempet gitu gitu. Yang merusak karena gue overheating guys. Atau mungkin. Gue gak tau sih. Cuman setau gue tuh kerusakan overheating sih guys. Kalo sampai ada yang salah. Tulis di komentar guys. Sudah mau nyampe nih guys. Gila ini lama banget. Kenapa ini nurun ya. Kan gue kan taruh maksimumnya disini. Kenapa ini menurun ya. Udah semakin naik. Oh mungkin. Gue mesti lebih tinggi lagi kali ya. Hadapnya ke atas. Biasa velocitynya makin cepet gitu. Oh bedanya kalo di ini. Boosternya di area merah guys. Gue tuh gak bisa ngeboosting. Di area putih baru bisa. Terus sampai merah. Tapi kalo kalian dalam color merah. Ini gue pijat. Tombol boosting. Aduh. Gak bisa guys. Oke. Gue udah ngecepatan. Kita masuk ke tempus pelapisan awannya guys. Oke. Itu ada landing pad guys. Sekarang gue manual nih. Gue gak pake constant lagi. Produk warin. Oh masuk ke situ. Yaudah gue mendelit disitu aja guys. Gue gak mau mendelit samparangan dulu deh. Kita liat tuh yang celah bawahnya tuh. Yang kaca di bawah. Enakan Ellie Dangerous kalo mendarat mah. Oke. Kalo Ellie Dangerous itu kita bisa ada. Ada ini kayak hinnya. Sudah sedeket apa dengan daratan. Lurus apa enggak. Miring apa enggak. Kalo ini. Satu season terlalu kaku sih. Mungkin kedepannya bakal di update kali hat. Untuk mendarat guys. Sama gue butuh ya. Night vision juga guys. Setiap kali kalo misi malem tuh. Gue tuh males banget. Cari. Ayo. Kita liat kita guys. Kita liat kita. Yang mana ya tadi. Yang itu. Jadi seperti ini deh. Jarang kan. Terperset. Paket. 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 Place. Oh. Oh ya. Bye bye benda aneh. Woy. Objektif complete. Deliver package. Dapet duitnya gak nih. Pasti dapet sih. Tadi berapa? 20 ribu ya. Yeay. Dapet guys. Apa lagi? Sudah. Selesai. Objektifnya. Dapet semuanya. Oke guys. Terima kasih guys. Tidak menonton video ini. Kalau kalian suka videonya. Jangan lupa support channel saya dengan like dan subscribe guys. Karena itu akan membuat gue semangat bikin konten gameplay dari game-game Star Citizen. Dari The Angelus, War Thunder, Battlefield. Dan lain-lain guys. Terus jangan lupa follow Instagram gue di skamaster2788 guys. Karena disitu gue akan ngepost thumbnail, screenshot, dan cinematic. Terus kalau kalian ingin Master Citizen. Kalian bisa pakai repraport saya. Itu sign up doang ya. Terus kalau kalian bisa mendapatkan 5 ribu kredit guys. Tambahan doang. Dan itu seharga dengan 5 dolar guys. Jadi worth it ya. Oke guys. See you on the next video. Something that can help. Goodbye. Bye. Bye.